Halo guys, saya mau nunjukin nih di Jogja itu tarifnya masih segini guys ternyata guys, ini hari Senin tanggal 5 guys ini juga ini 8.800 masih berkeliaran guys oke ini hari Senin tanggal 5 September 2022 ini tarifnya masih kecil-kecil semua untuk go car ini saya sengaja bangun pagi karena memang jam-jam sibuk jadi gacor tapi tarifnya ya ampun 8.800 masih banyak banget dan penjemputannya itu gak karuan jauhnya wah dan ini saya mau sortir lagi saya lihat lihat tarifnya yang cocok saya jemput kalau gak cocok ya sudah nah gimana ya guys ini sekarang dengan kondisi BBM yang saat ini yang kondisi BBM, harga BBM yang dulu aja tarif 8.800 males banget apalagi ditambah dengan kondisi BBM yang saat ini sudah naik per tablet menjadi Rp10.000 masih ada tarif yang Rp8.800 itu apa ya masih relevan gitu loh kok pihak Gojek tidak memperhatikan itu sebenernya ini gacor guys tapi tarifnya ini jauh dari lokasi saya ini ini jauh ini jauh lebih deket titik antarnya daripada pickupnya jadi I'm so so sorry saya minta maaf saya sortir lagi karena kondisi sudah tidak memungkinkan karena saya auto beat dengan tarif seperti itu ya mohon maaf sekali ya dari pihak Gojek saya sebenernya niat auto beat ya tapi kalau dengan cara seperti ini ya ya sudah saya sortir lagi dan tadi itu saya sempat nyalain Grab Car-nya Grab Car-nya terendah Rp9.600 ini masuk lagi GoCar-nya ini belum ada yang ngangkut ini Rp8.800 siapa yang mau coba nih lagi ke Grab Car tapi nggak sempat tak videokan itu Rp9.600 guys Rp9.600 untuk Grab Car Rp9.600 sudah tidak ada yang Rp8.800 sepertinya ya sepertinya yuk sortir yuk sortir saya bener-bener pilih yang lokasi jemputnya deket ini masih jauh masih jauh jemputnya ini masih jauh ini lebih deket nganternya daripada titik jemputnya wow maa berangkat berangkat tadi ini nongol tarif Rp51.000 kita ambil guys tapi penumpangnya belum balesin sudah saya chatting apakah lokasinya sudah tepat ya kita jemput aja seperti apa ya ke rumah sakit ini jam sibuk pagi-pagi kalau sibuk pagi-pagi motor-motor pada nyelonong kayak gini guys itu gimana gitu kayak gini ya wah gitu motor-motor pada nyelonong guys inilah sebenernya saya yang gak suka kalau pagi-pagi hari ini setengah 7 ya orang-orang yang naik motor pada ngawur mau berangkat sekolah ngawur gila di kota lain selain Jogja apakah seperti ini orang naik motor ngawur-ngawur kalau pagi hari saya tuh ngeri ya orang naik motor pada ngawur-ngawur kalau berangkat sekolah itu ini guys kalau pagi-pagi tuh kayak gini masuk gang loh ini aduh halo sudah nge-drop penumpangnya di rumah sakit CIH dan ini jam sibuknya udah berakhir gak nyandol lagi baru dapet satu ini saya nyalain in driver juga baru pilih-pilih list order yang cocok nah seperti ini lor in driver sedang menawarkan order 24 ribu lumayan kalau kena saya tak jemput ini lumayan kalau gak kena ini juga gak kena tadi ulangin lagi disini penumpang gocar yang kedua ini saya terus terang sortir ini masih ada sisa-sisa tarif yang lumayan ini dari RT Hotel ke Alana ya lumayan lah 27 ribu lah daripada 8.800 jadi begitulah teman-teman tadi sebenarnya ada in driver yang masuk juga tapi tak pencet tak pencet itu selalu gak dapet kalah sama driver lain pokoknya gak dapet lah padahal tarifnya lumayan ada 40 ribuan 30 ribuan 20 ribuan kayak gitu tapi tak pencet selalu hilang-hilang gak dapet itu loh ya ini gocarnya malah ada grabnya masih 0 oke sudah turunin penumpangnya dari RT Hotel tadi ternyata itu tamu hotelnya ya bukan penumpang dari kereta The Alana Pak Lagan ya ini kalau yang dapet di RT Hotel Jogja itu dipastikan dulu penumpangnya itu bener-bener tamu hotelnya atau penumpang dari kereta karena pengalaman saya penumpang dari kereta itu turun seringkali pickupnya itu jemputannya juga memakai nama Hotel RT jadi kalau menghindari salah paham jadi dipastikan dulu kalau tadi saya kira ini penumpangnya dari kereta ternyata malah tamu hotel yuk keluar yuk keluar kita cari orderan lagi belum ada yang nyangkut oh ya saya mau cerita jadi penumpang saya tadi ini sebelum order apa namanya sebelum order go car dianya itu membuka aplikasi grip car katanya begitu dan di cek harganya dari RT Hotel menuju Alana sini itu katanya mbaknya tadi penumpang saya ini tarifnya itu 300 ribu teman-teman entah bohong entah salah lihat tapi ceritanya begitu makanya mbaknya gak jadi order grab car makanya go car mbaknya sampai terkejut teman-teman ya kok mahal banget ya pak grab apakah ini apa sedang jam-jam sibuk atau gimana ya saya jawab terus sibuk-sibuknya jam sibuk gak mungkin tarifnya segitu mbak dari RT Hotel sampai ke Alana itu normalnya 30 ribu kok sampai 300 ribu itu sangat tidak wajar nah seperti itu ceritanya tapi terlepas dari itu teman-teman apakah ini yang menyebabkan grab itu selama ini anyep ya karena tarifnya memang mahal mahal terus gak ada promo jarang promonya itu jadi seperti itu teman-teman ini jam 10 pagi saya dapat tarif 8800 dan terpaksa tak angkut karena tetangga sendiri sebelah rumah yang pesen nah ini teman-teman 8800 ini jemputnya deket ngantarnya juga deket ini kalau gak tetangga sendiri gak ambil tak kira itu turis ya bule soalnya tujuannya kok baleraos wah rata-rata baleraos kan untuk wisatawan kelas menengah ke atas oke lah deket lah jemputnya deket ngantarnya juga deket eh ternyata yang nongol kok ibu-ibu mau caos di keraton atau up di dalam jadi ya sudah gak apa-apa tangga sendiri ini yang ngantar deket jemput juga deket ya kalau gitu gak apa-apa sih kalau deket deket kayak gitu tapi ini untuk jauh banget ya 8800 ya gak mau saya mungkin ini yang terakhir saya ngambil 8800 eh gendeng gendeng terakhir 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 Terima kasih.